Menteri Bapenas Republik Indonesia, Bambang Brojo Negoro menyetujui konsep dari Ritwan Kamil soal pembangunan ibu kota negara baru yang kompak. Namun menurut Bambang, akan ada ruang terbuka hijau yang sangat luas di ibu kota baru tersebut dengan konsep Forest City. Ditemui di TB Selasa Siang, Menteri Bapenas Republik Indonesia, Bambang PS Brojo Negoro menyatakan luas ibu kota negara yang baru, yaitu di wilayah Kutai Kartanegara dan Penajem dicadangkan untuk luas kota 180 ribu hektare. Tapi pembangunan kota awal hanya seluas 6 ribu hektare, kemudian berkembang menjadi 40 ribu hektare. Konsep yang diusungnya itu minimal 50 persen ruang terbuka hijau dengan konsep Forest City. Hal tersebut pun menjawab kritik Ritwan Kamil soal lahan yang terlalu luas. Meski begitu, Bambang menyetujui konsep Emil terkait tempat aktivitas yang dibangun kompak. Ya mungkin Pak Ritwan Kamil kan tidak melihat statement saya secara lengkap. Jadi 180 ribu hektare tanah yang dicadangkan. Tapi tahap pertama tadi saya katakan, kita 6 ribu hektare dulu, kemudian baru menuju 40 ribu hektare. Dan itu pun target kita minimum 50 persen uang terbuka hijau. Pihaknya menargetkan pada 2020 asas perlegalan ibu kota baru tersebut sudah selesai dan akhir 2020 mulai konstruksi. Ditargetkan pula pada 2024 sudah mulai pemindahan pemerintah, karena yang awal dibangun merupakan fasilitas pemerintahan hingga rumah dinas. Selain itu telah ada peraturan pemerintah yang memungkinkan kerjasama pengolahan aset sebagai sumber penerimaan negara melalui PNDP yang akan dioptimalkan untuk membantu pembiayaan pembangunan ibu kota baru.